Hai Hai sahabat review kali ini saya akan review bahan keringkel sebenarnya sih bahan keringkel ini ada banyak jenis ada keringkel silk ada keringkel cotton ada keringkel airflow dan ada keringkel doty serta keringkel uragiri nah kali ini yang saya akan review adalah keringkel uragiri tapi sebenarnya bahan dasarnya itu kurang lebih sama dan teksturnya mirip-mirip gitu ya karena keringkel itu sendiri artinya adalah bahan yang berkerut jadi untuk ciri khas dari bahan keringkel ini adalah yang memiliki kerutan-kerutan untuk pemanfaatannya sendiri khusus untuk bahan keringkel ini entah itu keringkel airflow dan juga keringkel uragiri dan lain-lain itu yang teksturnya tipis terkadang dibuat menjadi pasmina dan untuk pemanfaatannya dalam industri fashion bahan keringkel airflow ini yang sangat cocok digunakan untuk membuat baju blouse wanita dan juga untuk yang keringkel uragiri ini cocok banget untuk blouse wanita untuk rok wanita tunik kekinian bahan gamis juga bisa dan dress wanita outer juga bisa dan berbagai baju casual lainnya nah kalau kali ini yang saya peragakan adalah yang gamisnya atau midi dressnya gitu ya karena ini lagi tren banget di tahun 2022 ini nah makanya untuk dressnya sendiri atau midi dressnya ada juga yang terbuat dari keringkel airflow dan keringkel uragiri untuk kelebihannya sendiri khusus untuk bahan keringkel yang uragiri ini ya dia bahannya berat teksturnya jatuh sehingga ketika udah dipakai gitu yang berbentuk midi dress kayak gini dia mayung banget jatuh banget dan tidak membuat kita kelihatan gendut gitu ya karena lekukan tubuh kita bisa tertutupi dengan juntaian atau dengan bahan yang jatuh ini dan tebal juga serta teksturnya yang nyaman dan lembut kemudian temen-temen juga nggak perlu repot bagi yang malas nyetrika gitu ya karena ini nggak perlu disetrika ketika habis dicuci langsung dipakai langsung terlihat rapi enggak kusut ya walaupun bahan dasarnya itu teksturnya memang kusut kayak gitu karena memang ini adalah ciri khas dari keringkel itu sendiri kelebihan berikutnya ketika kita pakai enggak bikin gerah dan kalau kita keringat atau menggunakannya dibawah cuaca yang teriknya panas itu keringat kita enggak terlalu kelihatan jadi walaupun basah misalnya di bagian belakang gitu enggak begitu kelihatan karena dia untuk warnanya dan teksturnya bisa menyerap keringat dengan cepat serta enggak bikin gerah juga ya pokoknya nyaman dipakai dan ini recommended buat teman-teman semua selanjutnya untuk harganya kalau harganya itu sendiri dia harganya terbilang lebih mahal daripada bahan rayon pada umumnya dan untuk tips buat teman-teman semuanya cara untuk merawat bahan keringkel ini adalah pertama biasakan untuk mencuci baju yang berbahan keringkel dengan menggunakan tangan atau bisa juga menggunakan mesin cuci tapi pakai yang mode hijab gitu ya yang lembut dan jangan di fullkan ke 15 menit tapi cukup 5 menit aja kemudian yang kedua hindari penggunaan sikat untuk membersihkan noda yang ada pada pakaian agar serat kainnya tidak rusak cukup dikucek-kucek diberikan deterjen dikucek-kucek maka nodanya pasti akan hilang kemudian hindari pula pemakaian produk pemutih agar warnanya alami dan kainnya juga tetap terjaga dengan baik kemudian untuk mengeringkan baju berbahan keringkel ini jemur baju ini dibawah panas matahari jangan menggunakan pengering mesin cuci terlalu lama durasinya gitu ya boleh menggunakan pengering tapi jangan yang full sampai 15 menit cukup 5 menit aja jadi enggak terlalu lama dan akan membuat bahan keringkel bajunya teman-teman itu tetap terjaga dan awet nah untuk bahan keringkel ini sendiri ini tuh recommended banget worth it banget walaupun harganya ya sedikit di atas daripada rayon tapi kualitasnya memang di atas rayon ya kalau menurut saya hanya saja tergantung keringkelnya lagi keringkel yang seperti apa dulu makanya video ini hadir untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya agar bisa memahami jenis-jenis karakteristik bahan keringkel ini sendiri jadi kedepannya nanti apabila mau membeli gamis atau tunik yang bahannya keringkel bisa langsung paham walaupun hanya sekedar membaca deskripsi aja disini saya juga merekomendasikan toko-toko amanah dan itu harganya terjangkau serta kualitasnya tidak mengecewakan untuk link tokonya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini ya langsung klik aja linknya maka langsung terarah ke toko tersebut oke sampai disini dulu video saya kali ini semoga ini bermanfaat dan selamat berbelanja ya selamat menikmati